Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa saja kah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Emilia Madonna. Nah anak-anak ibu, ibu akan memulai video pembelajaran semester 2. Bagaimana anak-anak ibu sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4 M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan, agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita belajar. Tema 6, menuju masyarakat sehat. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 3, tonton sampai habis ya, jangan di skip. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. KD 3.8 dan 4.8 menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Nah, anak-anak hebat, mari kita baca teks berjudul Manfaat Pemenuhan Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak, tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Nasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kalenia keempat Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Anak-anak hebat, kita telah membaca bacaan non-fiksi yang terdiri atas lima paragraf. Kemudian, cermati teks non-fiksi tersebut. Selanjutnya, kerjakan perintah berikut. Nah, apabila kamu sudah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabannya dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, tulislah kalimat utama pada setiap paragraf. Pertanyaan kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Pertanyaan ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kemudian, yang keempat, tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama setiap paragraf. Hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Kemudian, gagasan utama teks non-fiksi adalah manfaat pemenuhan hak. Kemudian, kalimat utama paragraf kedua, salah satu contoh manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya adalah manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Kemudian, kalimat utama paragraf ketiga, manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Gagasan utama paragraf ketiga, manfaat lain pemenuhan hak warga negara. Kemudian, paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat, kalimat utamanya adalah manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Gagasan utama pada paragraf keempat, manfaat pemenuhan hak warga negara. Nah, dari paragraf satu sampai empat, gagasan utama teks non-fiksinya adalah manfaat pemenuhan hak. Bagaimana, nanaibat? Apakah jawabanku benar? Yang kedua, muatan PPKN, KD 3.2 dan 4.2, manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasi melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukanlah hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa kecuali persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan menjadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu menjaga keutuhan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4 Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui rasa cinta tanah air merupakan salah satu wujud ikut serta dalam upaya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan NKRI merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Begitupun dengan dirimu, kamu merupakan pelajar sekaligus generasi penerus yang bertanggung jawab mempertahankan NKRI. Kamu dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI dengan beragam cara, misalnya dengan ikut melestarikan budaya Indonesia. Menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan NKRI. Berikut adalah contoh menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Yang kedua, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku bangsa, agama, dan budaya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Nah, anak-anak hebat, buatlah kelompok di kelas yang terdiri atas 3-5 orang. Bacalah dengan cermat bacaan tersebut, kemudian diskusikan dengan teman satu kelompokmu cara-cara untuk mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan cara lain yang dapat kamu lakukan selain yang ada dalam bacaan tersebut. Nah, setelah selesai kamu mengerjakannya, cocokkanlah jawabannya dengan jawaban berikut ini. Berikut cara-cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Dan yang ketiga, melestarikan budaya asli Indonesia. Nah, itulah cara-cara lain untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana anak-anak hebat? Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Tetap di rumah. Dan, semoga wabah COVID-19 cepat berakhir. Dan, anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!